Video ini merupakan video hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat Unggulan Produk 2023 dengan judul Pendampingan Implementasi Penarangan Keramba Jaring Apung berbasis panel surya pada kelompok melayan Kampung Bukis, Panjung Pina. Tim BKM Unggulan Produk 2023 diketuai oleh Tony Suhindera, ST MCS dengan anggota Holanda Arief Kusuma, SIK, MSI, dan Septia Refli, SPD, MSI. Kegiatan ini didadai oleh Dipak Internal Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan pengelolaan oleh Lembaga Penelitian dan Pematian Masyarakat LPPM yang malah terbelakangi kegiatan Pekan ini ialah Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji menjadi universitas terkemuka yang berbudaya dan berdaya saing di tingkat internasional pada tahun 2040. Kemudian adanya MOU antara UMRA dan pemerintah kota Tanjung Pinang di mana UMRA berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam memajukan sumber daya manusia SDM di bidang sains dan teknologi, serta pengembangan potensi daerah kota Tanjung Pinang. Kita sama-sama ketahui bahwa kendala nelayan salah satunya adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai termasuk kurangnya sumber listrik yang memadai untuk menerangi rambah jaring apung malam hari. Sehingga solusi yang ditawarkan dari tim PKM Unggulan Prodi Teknik Elektronialah penggunaan teknologi panel surya sebagai sumber daya listrik alternatif untuk menerangi rambah jaring apung. Permasalahan mitra yang dijumpai oleh tim di lapangan dalam kurangnya penerangan pada kelong atau kerambah jaring apung saat malam hari serta penggunaan generator bertenaga bahan bakar fosil sebagai sumber listrik yang menerangi kelong tersebut. Oleh karena itu, solusi bagi mitra yang ditawarkan adalah kita melakukan pengembangan teknologi tepat guna berbasis panel surya untuk penerangan kelong serta pendampingan dan pelatihan kepada kelompok nelayan tentang penggunaan panel surya dan sistem penerangan kelong yang efisien. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, prosedur kerja yang dilakukan ialah melakukan identifikasi masalah kemudian dilanjutkan dengan penencanaan persiapan alat dan bahan pelaksanaan uji coba serta evaluasi dan monitoring Hasil kegiatan ini diawali dengan pembuatan atau fabrikasi sistem penerangan lampu kelong berbasis panel surya di mana telah dilakukan pengecekan komponen dan komponennya sudah dalam kondisi berfungsi kemudian dilakukan pengecekan kondisi solar charger controller dan melakukan uji pada bagian kiri atas adanya voltmeter memberikan indikator angka tegangan pada tegangan panel surya dan panel baterai sehingga mempermudah pengguna untuk mengetahui kondisi tegangan saat digunakan kemudian sistem ini dilengkapi dengan baterai 12 volt kemudian ada SCC atau solar charger controller pada gambar di bawah merupakan rangkaian dari sistem penerangan lampu kelong kemudian dilakukan instalasi di kelong nelayan di mana di kelong ini dilakukan instalasi panel surya instalasi kotak panel instalasi baterai instalasi lampu serta dilakukan pengecekan tegangan dari hasil instalasi dapat dilihat bahwa tegangan panel surya berada pada 15,6 volt kemudian tegangan baterai atau tegangan akunya pada 15 volt sistem penerangan lampu ini ditambahkan dengan fitur pengecasan handphone sehingga mempermudah pengguna untuk mengecas handphone pada malam hari dari kegiatan PKM ini ada beberapa manfaat yang diperoleh yang pertama adalah peningkatan keamanan di mana dengan adanya penerangan yang cukup pada malam hari kelompok nelayan dapat melakukan aktivitas perikanan dengan lebih aman dan terhindar dari kemungkinan bahaya atau kecelakaan kemudian produktivitas yang meningkat karena kegiatan perikanan dapat dilakukan secara lebih efisien bahkan di malam hari sehingga potensi hasil tangkapan meningkat dan pendapatan kelompok nelayan dapat meningkat dilanjutkan dengan penghematan energi dan biaya di mana penggunaan energi matahari sebagai sumber daya utama dalam sistem penerangan mengurangi ketergantungan pada sistem sumber energi konvensional hal ini membantu mengurangi biaya operasional dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang ramah lingkungan di mana solusi ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi lainnya dengan memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya penerangan ini membantu menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan kegiatan PKA punggulan prodi ini juga didukung dengan pembuatan buku digital atau e-book teknologi tepat guna dengan panduan instalasi dan perawatan lampu penerangan kerambah jaring apung basis panel surya pada kelompok nelayan kampung bugis tanjung binat buku ini memandu pembaca melalui langkah-langkah penting dalam mengimplementasikan sistem penerangan berbasis panel surya yang efisien dan berkelanjutan di kerambah jaring up beberapa poin penting dalam buku ini ialah adanya pendahuluan yang kompensif teknologi panel surya pemilihan dan penggunaan baterai instalasi yang mudah dipahami perawatan dan troubleshooting manfaat dan dampak serta tantangan dan ruang masa depan sehingga dengan panduan ini nelayan dapat memanfaatkan sumber energi matahari untuk menjadikan kerambah jaring apu mereka lebih terang efisien dan ramah lingkungan sebagai penutup melalui kolaborasi komitmen dan upaya bersama dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada komunitas peringkat sekitar kerjakan ini telah memberikan penerangan berbasis panel surya yang lebih terjangkau dan berkelanjutan pada kelompok nelayan di kampung Bugis selain itu kegiatan ini telah membantuk untuk lebih banyak inovasi dan pengembangan di masa depan tantangan dan peluang di masa depan termasuk meningkatkan efisiensi energi mengatasi perubahan iklim dan menjalankan proyek serupa di komunitas demikian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi tahun 2023 terima kasih salam selamat menikmati 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 Kalau kelong ini biasanya operasinya berapa lama Pak? Kalau dalam satu bulan itu 20 hari ya, jadi kalau gitu setiap malam operasi ya dari jam Dari suri sampai pagi, berarti dari matahari terbenam lampu sudah dinyalakan sampai nanti pagi hari gini hari ya? Nah kalau biasanya pakai apa sebelumnya Pak? Pakai jenset Pakai jenset ya? Jadi kalau dengan adanya ini bisa membantu ya Pak untuk nanti hal-halnya Terus kira-kira nanti apa harapan Bapak setelah adanya pasang dari perawatan yang dibuat oleh teman-teman dosen seni elektron ya Pak? Ya semoga lancar Pak Amin Lancar dan berhasil mempermudah kita semua ya Oke gitu Pak Baik Pak, terima kasih Pak ya Pak Terima kasih Terima kasih